Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita bertemu kembali dalam mata pelajaran bimbingan dan konseling untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai percaya diri versus menyumbungkan diri nah seperti biasa kita akan mengawali pertemuan dengan berdoa bersama-sama semoga Allah memberikan kemudahan dan ilmu yang kita peroleh memberikan manfaat serta menjadi tambahan amal baik kita sekalian berdoa, dipersilahkan oke kita akan melangkah untuk sama-sama memahami terlebih dahulu apa sih bedanya antara kepercayaan diri dengan kesombongan diri itu jadi kalau seseorang memiliki kepercayaan diri percaya diri itu produk yang ditumbuhkan dan dibangun melalui proses jadi tidak tiba-tiba misal ketika ingin memiliki kepercayaan diri untuk mengikuti sebuah perlombaan pasti seseorang itu harus satu berlatih dulu dua memperbanyak pengetahuan dulu tiga tentunya dia juga sudah mengikuti berbagai macam perlombaan yang dulu bisa mengasah kemampuannya nah ketika dihadapkan pada perlombaan yang berikutnya dia sudah memiliki pengalaman nah itu yang disebut dengan proses proses belajar-belajar dan belajar lagi kemudian diuji cobakan sedangkan kesombongan itu adalah hasil dari keinginan menjadi yang paling dan tujuannya adalah memperoleh pujian jadi disini sudah jelas kalau kepercayaan diri itu ada prosesnya nah kalau yang disebut sombong itu adalah tujuannya saja adalah menjadi yang paling dan memperoleh pujian oke kita melangkah nah disini saya minta semuanya waspada ya kadang-kadang kita itu tidak tidak terasa kalau kita sudah bersikap sombong bisa jadi sehari-hari kita itu memiliki ciri-ciri sikap sombong tapi karena kita tidak merasa jadi otomatis tidak merasa kalau kita itu sudah melakukan atau tergolong sebagai orang yang sombong oleh karena itu penting bagi sampean semua untuk menumbuhkan kesadaran selalu introspeksi diri melihat ke dalam dirinya apakah yang kurang dari diri saya yang harus saya perbaiki yang kedua harus membekali diri dengan nilai-nilai positif baik dalam agama maupun norma kehidupan sehari-hari seperti apa contohnya nah kalau sampean kepingin terhindar atau setidaknya misal saat ini sudah memiliki ciri-ciri sikap sombong itu kan yang harus dihilangkan ketika di dalam dirinya sampean memiliki nilai-nilai positif dalam beragama juga norma sosial otomatis sikap itu akan terkikis contohnya kalau yang selama ini melihat seseorang hanya dari penampilannya saja mulai saat ini sifat itu dihilangkan karena terkadang penampilan seseorang itu tidak selalu sama dengan kepribadian seseorang itu salah satu contohnya berikutnya kita akan melangkah nah tentang kepercayaan diri kembali saya sampaikan kepercayaan diri ini sejenis kekuatan ajaib yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang mau berproses kalau sampean pernah berpengalaman mengikuti sebuah perlombaan entah perlombaan azan entah itu perlombaan akademik ya cerdas dan lain sebagainya ketika sampean memiliki kepercayaan diri seolah-olah ada dorongan ada sesuatu yang ajaib seperti itu yang memberikan dorongan kepada sampean untuk bisa mengerahkan seluruh potensinya sampean oke kita kembali nah bagian terpenting dalam sebuah tindakan adalah kepercayaan diri yang dibangun di atas nilai-nilai positif nah ini kembali lagi kalau tadi saya menyampaikan kesampaian yang di sini waspada bahwa terkadang kita tidak terasa melakukan sifat-sifat sombong ketika diri kita tidak dibekali dengan nilai-nilai positif nah kembali ke sini bagian terpenting dalam sebuah tindakan adalah kepercayaan diri yang dibangun di atas nilai-nilai positif nilai-nilai positif seperti apa segala sesuatu yang baik jadi ketika pemikirannya sudah positif pemikirannya sudah baik tujuannya baik dilakukan dengan cara yang baik itu akan menjadi poin penting dalam sebuah tindakan misal pengen mengikuti kegiatan lomba azan dibangun di atas nilai-nilai positif nah tujuannya satu untuk ibadah dua untuk memperoleh pengetahuan itu kan sudah positif nah kepercayaan dirinya akan tumbuh disana samen akan memiliki yang disebut dengan kekuatan ajaib kepercayaan terhadap dirinya samen sendiri oke selanjutnya seperti apakah ciri-ciri sifat sombong itu sifat sombong itu satu menghargai diri sendiri secara berlebihan contoh merasa paling cantik merasa paling ganteng merasa barang-barangnya paling mahal nah itu itu berlebihan karena ingat di atasnya langit masih ada langit lagi atau seperti ini kadang yang tidak terasa ya aku itu selalu mengerjakan tugas-tugasku lebih cepat dan lebih baik dari kamu karena aku ini memang pinter dan memuji dirinya sendiri tuh yang kedua tidak menanggapi saran orang lain dan tidak suka dinasehati ayo siapa yang kalau di rumah dinasehati oleh ayah bundanya masih sering jawab masih sering mengelak jadi adabnya gini kalau beberapa waktu yang lalu saya sempat menyampaikan pembahasan mengenai adab dalam mencari ilmu sama ketika samian di rumah pembelajaran didampingi oleh ayah bunda mungkin beberapa ayah bunda ada yang kurang menguasai gadget tapi bukan berarti nasihatnya tentang pelajaran itu tidak samian dengarkan kalau samian termasuk orang yang susah untuk menerima nasihat yang baik hati-hati itu ciri-ciri dari sifat sombong berikutnya menolak kebenaran seperti apa contohnya misal ada beberapa orang itu yang istilahnya overconfidence kepercayaan dirinya berlebihan sehingga ketika sebuah kebenaran itu dinyatakan ini loh sesuatu yang benar sudah pasti benar itu masih tidak mau menerima kenapa karena dirinya sudah ada sifat sombong hatinya sudah tertutup dengan sifat sombong sekalipun ada hal benar dia tidak akan mau menerima berikutnya suka dengan pujian nah orang yang suka dengan pujian itu kenapa disebut dengan ciri sifat sombong iya tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa ciri-ciri sifat sombong itu salah satunya adalah orientasinya bentar disini kesombongan itu merupakan hasil dari keinginan yang menjadi orang yang paling dan bertujuan memperoleh pujian nah kita kembali ke sini untuk ciri-ciri sifat sombong salah satunya adalah suka menerima pujian jadi melakukan sesuatu itu hanya karena ingin dipuji hati-hati sampai sudah di usia SMP sudah bukan waktunya diilem lagi kalau untuk anak-anak adiknya yang masih paut masih teka mungkin masih iya habis mewarnai mewarnai bagus dibuji sama ayah bunda it's okay tidak masalah itu memberikan motivasi kalau sampai sudah bukan waktunya lagi berikutnya bersikap kasar beberapa orang itu juga menunjukkan sifat sombong melalui sikap yang kasar nada bicaranya itu lebih sering kasar jadi tidak bisa sopan santunnya itu juga kurang lalu yang terkadang itu paling banyak dilakukan suka berkata kasar jadi bicara dengan siapapun itu tidak ada etikanya tidak ada lemah lembutnya hati-hati jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 yang saya contohkan kesampaian mengenai ciri-ciri sifat sombong semoga kita tidak termasuk di dalamnya nah lalu kali ini saya juga akan membagikan tips menjaga diri dari sifat sombong 1, kenali dirinya sampaian dengan baik nah cara kenalinya bagaimana tergolong pemilik ciri-ciri sombong yang manakah ini kembali lagi saya sampaikan di antara ciri-ciri sifat sombong ini jangan-jangan kita ada di dalamnya nah harus tetap mau introspeksi diri mulai 1, 2, 3, 4, 5 ini jangan-jangan kita masih ada di dalamnya oke jadi tips untuk menjaga diri dari sifat sombong dikenali lagi dirinya jangan-jangan yang tadi ada termasuk di dalamnya adalah sifat-sifat yang kita miliki yang kedua kalian harus mengenali kelemahan dan kelebihan sampaian dengan baik kelemahan untuk diperbaiki kelebihan untuk dioptimalkan jadi bukan untuk dipakai bahan untuk memperolok orang atau merendahkan orang lain dan kelemahan juga agar tidak menjadi minder tapi diperbaiki untuk meningkatkan kepercayaan diri berikutnya sejajarkan diri sampaian dengan orang lain kita semua diciptakan sama oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang membedakan derajatnya hanya ketakuan kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala jadi tidak boleh merasa paling baik atau malah justru melihat orang lain itu sampai kapanpun tidak akan bisa mengungguli diri sama sendiri nah itu itu yang tidak boleh berikutnya yang tadi saya sampaikan jangan menilai seseorang dari tampilannya saja berikutnya tumbuhkan kesadaran berbagi kalau biasanya ngisi kota amal hanya hari jumat pas jumatan atau hari minggu pas ikut acara-acara keagamaan mulai sekarang harus ditambah sedekahnya ditambah itu akan menjauhkan samian dari sifat sombong oke berikutnya ini komitmen komitmen ini adalah kunci bagian yang mungkin tidak mudah namun bukan berarti tidak mungkin dilakukan dalam memulai sebuah langkah perbaikan komitmen terhadap diri sendiri bahwa mulai saat ini akan sedikit demi sedikit mengurangi sikap-sikap yang kurang terpuji salah satunya sikap sombong oke tugas untuk pertemuan kali ini samian baca kembali ciri-ciri sifat sombong yang sudah disampaikan tadi ciri-ciri yang ini jadi ini dibaca kembali nah kemudian dicek berdasarkan ciri-ciri tersebut mana yang mirip dengan perilakunya sampean misal tidak ada saya pokoknya baik semua dicek kembali kalau sampean overconfident seperti itu nah itu justru cirinya kalau sudah memiliki sifat yang sombong berikutnya tuliskan ciri-cirinya itu di bukunya sampean berikutnya tuliskan komitmen untuk memperbaiki saya ulang satu dibaca ciri-cirinya tadi ditulis mana yang sesuai dengan dirinya sampean tulis juga komitmen perbaikannya yang terakhir sampean foto dan sampean upload di gcr itu untuk tugas pertemuan kali ini alhamdulillah kita sudah sampai pada akhir pembahasan kembali saya tidak lupa untuk mengingatkan tugas-tugasnya yang belum dirampungkan mulai minggu pertama sampai dengan saat ini segera diselesaikan agar tidak memberatkan sampean dan itu merupakan bagian dari proses untuk membangun kepercayaan diri sama yang percaya diri bisa belajar dengan baik ini yang terakhir mintalah kepada zat yang maha membolak balikan hati Allah subhanahu wa ta'ala agar sampean semua dikaruniakan hati yang lunak kita semua dimudahkan menerima nasihat dalam kebaikan serta diberikan pikiran yang jernih agar juga mudah berperilaku santun dan sesuai dengan norma-norma agama dan masyarakat sekian untuk pertemuan kita hari ini semoga bermanfaat saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati